Sebagai upaya meningkatkan herd immunity atau kekebalan kelompok di kota Tarakan, Komando Rayon Militer atau Koramil 090702 Tarakan Tengah pada Senin 15 November melaksanakan serbuan vaksin ke daerah pesisir Tarakan yakni di Kelurahan Selumit Pantai. PJS dan Ramil 090702 Tarakan Tengah, Kapten Infantri Suwito mengatakan, dalam serbuan vaksin kali ini awalnya hanya menyiapkan 400 dosis vaksin jenis Sinovac. Namun tingginya antusias masyarakat di daerah pesisir untuk melakukan vaksinasi, membuat pihaknya menambah 100 dosis vaksin lagi. Ia menjelaskan bahwa Koramil yang ada di Tarakan diinstruksikan untuk membantu peningkatan vaksinasi di wilayah kerjanya masing-masing. Tujuannya tidak lain, sebagai upaya meningkatkan herd immunity di kota Tarakan yang saat ini status PPKM-nya sudah mencapai level 2. Ia menilai dengan tingginya animo masyarakat di daerah pesisir untuk melakukan vaksinasi, memberikan gambaran masih banyak masyarakat di daerah pesisir yang belum mendapatkan vaksinasi. Jadi begini, kebetulan kami mendapat gunduran untuk melaksanakan vaksinasi di wilayah Koramil, Tarakan Tengah, padahal tempat yang kita tunjukkan adalah pulau-pulauan jenis pantai di mana mungkin ada sebagian masyarakat jenis pantai ini yang belum tervaksin baik pertama atau kedua. Jadi kami fasilitasi supaya lebih dekat untuk dijangkau. Dosisnya pertama kita siapkan 400, namun tentunya ada tambah lagi 100 mengingat antusias warga, baik sumut patah atau kersekitarnya datang kemarin. Jadi supaya mereka terakomodir semua supaya tidak kecil. Kita akan berhenti terus sampai dengan alokasi tapi yang diberikan kepada Kodem, dalam hal ini seperti ini yang ada di sini, kita tetap gerakan terus.